Halo teman-teman Nah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh GLBB yang menarik ya Nah, pada contoh ini kita tahu kita mempunyai sebuah pesawat Oke, kita mempunyai sebuah pesawat Pesawat ini adalah pesawat Airbus Oke, Airbus A380 Nah, supaya adik tahu aja ya Pesawat Airbus A380 ini adalah Sampai sekarang ya, tahun 2011 adalah sebuah pesawat penumpang yang terbesar di dunia Oke, ini adalah pesawat penumpang terbesar di dunia Nah, kita mau tahu ya Kita mau tahu berapa waktu yang diperlukan oleh pesawat Airbus ini untuk lepas landas Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah pesawat ini kan pertama-tama dia akan berhenti ya Nah, pesawat ini berhenti atau diam Lalu dia harus melaju Dan setelah itu, setelah dia melaju beberapa saat Pesawat ini akan lepas landas dan terbang Oke Nah, pertanyaan yang abang mau adik pikirkan adalah Berapakah waktunya? Berapakah waktu yang diperlukan oleh pesawat ini Dari posisi diam ini sampai dia bisa terbang Baru mulai untuk terbang Oke Nah, coba adik pikirkan sekarang ya Nah, sudah dipikirkan Nah, apa jawaban yang adik dapat? Nah, mungkin adik bisa bilang 30 detik Atau mungkin adik bisa bilang 1 menit, 2 menit Atau mungkin adik bisa bilang Nah, abang ini gila mungkin ya Kenapa abang tanya pertanyaan seperti ini? Mana ada jawabannya? Nah Nah, masalahnya disini bukanlah Masalahnya disini bukan bahwa kita tidak mempunyai jawabannya Masalahnya adalah kita mempunyai terlalu banyak jawaban Oke Apa yang abang maksud? Yang abang maksud adalah Oke Mungkin saja Untuk pesawat yang adik bayangkan itu kan Mungkin saja pesawat itu bisa terbang dalam 30 detik Oke Dalam posisi diam Setelah dari posisi diam Atau mungkin saja perlu 1 menit Atau 1 menit 30 detik Nah, masalahnya Kita tidak mempunyai cukup informasi Oke Kita tidak mempunyai cukup informasi Untuk tahu berapakah waktu yang diperlukan Nah Nah Bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Nah Kita Sekarang kita perlu tahu Oke Sekarang kita perlu tahu dulu Mengapa pesawat itu lepas landas? Oke Mengapa pesawat itu lepas landas? Nah Coba adik bayangkan ya Misalnya kita ada sebuah pesawat disini Oke Kalau kita ada pesawat disini ya Adik bisa bayangkan kan Adik bisa bayangkan Pesawat ini kalau berjalan Oke Melaju Dengan lambat sekali Ya Pesawat ini kalau melaju dengan lambat sekali Pesawat ini tidak akan bisa lepas landas kan Nah Sebaliknya Kalau pesawat ini sudah mencapai Sudah melaju Melaju cukup cepat Pesawat ini akhirnya dapat Lepas landas dan terbang Ya kan Nah Berarti apa? Berarti pertama-tama kita harus dapat mengukur Berapa cepatnya pesawat ini Betul gak? Nah Bagaimana caranya mengukur Berapa cepatnya pesawat ini? Nah Untuk mengukur ini Adik ciptakan sebuah konsep Nah Adik ciptakan sebuah konsep yang namanya Kecepatan Oke Adik ciptakan konsep kecepatan yang adik beri simbol V Oke Yang adik beri simbol V V ini adalah kecepatan Nah Ini adalah Sebuah Definisi Oke Sebuah konsep yang adik ciptakan Ini adalah Konsep ini Sama dengan konsep yang Telah adik pelajari pada video-video sebelumnya Kan? Ya Oke Nah Setelah adik menciptakan konsep ini Oke Setelah adik menciptakan konsep ini Misalnya adik tahu ya Misalnya adik tahu Bahwa pesawat ini memerlukan Kecepatan 78 meter Per detik Oke Untuk lepas landas Berarti mula-mula ya Mula-mula kecepatannya disini kan 0 Oke Kecepatannya 0 Meter Per detik Karena Pesawat ini Dalam posisi Diam Atau berhenti Ya Nah Kita tahu bahwa Misalnya kita tahu bahwa Kecepatan yang diperlukan untuk lepas landas adalah 78 meter per detik Oke Setelah ini pesawat ini Bisa terbang Bisa terbang Nah Kalau misalnya adik tahu ini Ya Kalau misalnya adik tahu informasi ini Sekarang coba adik pikirkan lagi Oke Apakah kita sekarang Sudah punya cukup informasi Untuk dapat menghitung Waktu yang diperlukan Oke Waktu yang diperlukan oleh pesawat ini Oke Sudah Nah Kalau adik sudah memikirkannya Adik pasti setuju dengan abang kan Kalau kita masih tidak mempunyai Informasi yang cukup Oke Nah Kenapa kita tidak mempunyai Informasi yang cukup Nah Adik bisa pikir ya Kalau kita mempunyai Kecepatan 0 Pertama kali ya Misalnya saja Adik bayangkan Pesawat ini Bertambah kecepatannya Sampai akhirnya Pesawat ini mencapai kecepatan 40 meter per detik Oke Hanya 40 meter per detik Dan setelah itu Pesawat ini Melaju dengan kecepatan Yang sama terus Terus-terus 40 meter per detik Nah Adik bisa bayangkan kan Walaupun kita kasih pesawat ini Satu tahun pun Pesawat ini Tidak akan bisa Lepas landas Kan Karena pesawat ini Tidak akan bisa mencapai Kecepatan 78 meter per detik Yang diperlukan Untuk lepas landas Betul kan Nah Berarti kita kurang Satu informasi Ya kan Kita kurang informasi Dengan Tentang bagaimana Kecepatan dari pesawat ini Berubah Oke Bagaimana kecepatan dari pesawat ini Berubah Oke Adik Adik pun mulai Berpikir ya Adik mulai berpikir Nah Sebenarnya kan Ada banyak cara Kecepatan ini Dapat berubah Oke Nah Yang paling Yang paling masuk akal Yang Bukan yang paling masuk akal Yang cukup masuk akal Oke Yang cukup masuk akal Dan yang cukup sederhana Adalah Kalau pesawat ini Kecepatannya Berubah Dengan Beraturan Oke Dengan beraturan Bertambah dengan beraturan Maksudnya Misalnya setiap detiknya Pesawat ini Kecepatannya Akan Bertambah Dengan nilai yang sama Nah Nah Adik pun berpikir Mungkin Mungkin saja Saya Akan perlu Memakai konsep ini Berulang-ulang Di masa depannya Nah Jadi Mungkin ada baiknya Kalau adik Memberi Konsep ini Sebuah nama Jadi adik Ciptakan konsep ini Dan menamakannya Percepatan Oke Adik menciptakan Konsep ini Dan menamakannya Percepatan Nah Percepatan ini Tidak lain Sama dengan Percepatan yang Adik Telah pelajari Di video sebelumnya Oke Nah Nah Misalkan saja Adik sudah Mengukur Percepatan Dari Pesawat ini Adik sudah Mengukur Percepatannya Dan Adik Dapatkan Bahwa Pesawat ini Ternyata Ternyata Melaju Dengan Percepatan 2 meter Per detik Kuadrat Oke 2 meter Per detik Kuadrat Nah Sekarang Adik pikir lagi ya Pause Videonya Kalau mau Sedangkan Sekarang Adik pikirkan lagi Apakah Kita sudah punya Cukup informasi Untuk Menghitung Waktunya Oke Sudah Nah Sekarang Adik harus Setuju Dengan Abang kan Bahwa Kita sudah Punya Informasi Yang cukup Nah Mari kita Lihat Mengapa Kita Memulai Dengan Kecepatan 0 Oke Pesawat ini Pertama-tama Diam Atau berhenti Lalu Setelah itu Kita tahu Bahwa Percepatannya 2 meter Per detik Kuadrat Ini artinya Ini artinya Kalau kita Menarik Sebuah Garis Bilangan Oke Ini adalah Detiknya Kalau Pertama-tama Pada detik Ke 0 Kecepatannya 0 meter Per detik Berarti Kalau Percepatannya 2 meter Per detik Kuadrat Dalam 1 detik Itu 1 detik Itu Kecepatannya Menjadi Berapa Nah Percepatan Ini artinya Perubahan Kecepatan Setiap Satuan Waktu Berarti Pesawat Ini Berubah Kecepatannya Bertambah 2 meter Per detik Setiap Detiknya Berarti Setelah 1 detik Kecepatannya Bertambah Menjadi 2 meter Per detik 2 meter Per detik Nah Setelah 2 detik Dia menjadi Tambah 2 detik Lagi Menjadi 4 meter Per detik Dan Seterusnya Kalau Adik Hitung Kalau Adik Hitung Untuk Mencapai Kecepatan 78 meter Per detik Kita Memerlukan Waktu 39 detik 39 detik Nah Inilah Jawaban Yang kita Dapatkan Berarti Pesawat ini Memerlukan Waktu T Sama Dengan 39 detik Untuk Dapat Mencapai Kecepatan 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 78 meter Per detik Supaya Bisa Lepas Landas Nah Sekarang Adik Coba Sekarang Mungkin Adik Bisa Berpikir Nah Mungkin Saya Perlu Menggunakan Konsep Ini Berulang Ulang Mungkin Saya Perlu Memecatkan Soal Lain Yang Mempunyai Percepatan Yang Tetap Nah Dengan Ini Adik Menciptakan Konsep GLBB Adik Menciptakan Konsep GLBB Dan Sekarang Adik Telah Menciptakan Semua Rumus 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 Ini Semua Rumus Ini Telah Adik Ciptakan Dan Telah Adik Dapatkan Oke Nah Dengan Rumus Ini Adik Mau Tanya Kalau Saya Mau Memecahkan Soal Yang Sama Rumus Mana Yang Perlu Saya Gunakan Ya Nah Pertama Kita Perlu Tahu Dulu Apa Saja Informasi Yang Kita Sudah Dapat Kita Sudah Tahu Bahwa Kecepatan Awalnya Adalah 0 Meter Per detik Kecepatan Akhirnya Kita Juga Tahu Kecepatan Untuk Dia Bisa Lepas Lepas Landas Adalah 78 Meter Per detik Dan Kita Juga Tahu Bahwa Percepatannya Adalah 2 Meter Per detik Kuatran Nah Adik Coba Lihat Dari Keempat Rumus Ini Rumus Mana Yang Paling Cocok Rumus Mana Yang Paling Bisa Membantu Kita Untuk Menyelesaikan Soal Ini Nah Kalau Adik Sudah Lihat Nah Rumus Yang Adik Perlukan Adalah Rumus Ini Rumus Rumus Yang Kedua Ini Mengapa Mengapa Karena Pertama Pertama Yang Kita Perlukan Adalah Yang Perlu Kita Tahu Adalah Waktunya Oke Dan Disini Kita Punya Waktu Oke Jadi Itu Oke Sekarang Kita Perlu Tahu Ketiga Variable Ini Oke Dan Adik Bisa Lihat Disini Kita Mempunyai Kecepatan Akhir Kecepatan Awal Dan Juga Percepatannya Berarti Variable Satu-satunya Variable Yang Kita Tidak Tahu Adalah Waktunya Berarti Kita Bisa Menggunakan Kecepatan Rumus Ini Untuk Memecahkan Soal Ini Ya Nah Mari Kita Coba Melakukannya Oke Jadi Kita Tulis Saja Disini VT Sama Dengan V0 Tambah A Kali T Oke Kita Hitung Saja Kecepatan Akhirnya Berapa 78 Meter Perdetik Ya kan Sama Dengan Kecepatan Awal 0 Meter Perdetik Tambah Percepatannya 2 Meter Perdetik Kuadrat Kali Dengan Waktu Ini Waktu Ini Waktu Yang Kita Perlu Cari Oke Jadi Kita Pindah 0 Ke Kiri Hasilnya 78 Kurang 0 Tetap 78 Lalu Kita Pindah Oke Kita Tulis Saja Sekarang Abang Tulis Yang Sisi Di Kanan Ini Di Kiri Sekarang Abang Tulis Saja 2 Meter Perdetik Kali T Sama Dengan Abang Pindah Ini Ke Kanan 78 78 Meter Perdetik Oke Sekarang Abang Kalikan Kedua Sisi Dengan 2 Meter Perdetik Kuadrat Oke 2 Meter Perdetik Kuadrat Oke Jadi Abang Bisa Coret Disini Nah Disini Yang Abang Bisa Tulis Adalah Ini Oke Abang Boleh Tulis T Sama Dengan 78 Meter Perdetik Kali Oke Kali 1 Per 2 Ini Meter Perdetik